Misteri Sandra Ketum Parpol Ketua umum itu seperti pemegang mandat segala-galanya gitu Mereka merasa keselamatan diri mereka adalah keselamatan parpol juga Ya, Assalamualaikum Wr Wb Ya, bersama saya lagi Henry Satrio ya Di Satgas Klitik Kita akan membahas Belum ada Jadi kita lihat Apa jadi pembahasan hari ini? Oh, kita sudah mulai teori baru sekarang Ya, jadi ada yang masuk-masuk kemarin Karena saking banyaknya masuk Kita undi, di undi-undi Ya, ini ibu produser petugas langsung Pengundi ya, bahwa ini Nah, ini bikin bola-bolanya lama ya ibu ya Ya, ibu masih mau lama nggak ada di dalam kamera? Kalau masih lama kita ajak ngobrol Ya, silakan Tatap kamera, bu Kita bagi-bagi ya Aduh Coba kita lihat Ya Oke, bu Terima kasih Eh, bu ini bu Apa namanya? Bola-bolanya jatuh Nah, udah Ini temen-temenan ini kita panggil ibu Biasanya Kalau sehari-hari teman-teman Ini kita panggil neng Ya Neng Ayo neng Nah, terima kasih ya bu ya Untuk ibu produser kita Kita baca nih Dari pemirsa Apakah Jawabannya Misteri Misteri Sandra Ketum Parpo Itu tadi ya Temannya nih Sandra Tadi kan sebelumnya tuh Hari yang lalu Kemarin kan kita ngebahas tentang Bu Megawati yang belum Bisa ditundukkan oleh Partai Politik Eh, oleh rezim Ya Satu-satunya Ketum Partai Politik Yang ini sekarang Bahasnya Kelanjutan kemarin nih Pas diambil Pas muncul ini Misteri Sandra Bagi Ketum Parpo Apa itu kondisi Sandra Politik Bagi Ketum Parpo Gini loh Partai Politik itu Sekarang saat ini Ketua Umum itu Seperti pemegang Mandat Segala-galanya gitu Kalau PKS Namanya Presiden Memang masing-masing Masing-masing partai politik Itu punya Adat Istiadat Dan aturan sendiri Tergantung dari ADRT-nya Kalau misalnya PDI Perjuangan Itu biasanya Mandatnya dikasih ke Bu Megha Kalau Golkar Itu tergantung Hasil Munas Ya Kalau PAN Beda juga Tapi kelihatannya Julhas juga Yang pegang Kalau Gerindra Pasti Pak Prabowo Demokrat Ahaye Setelah mendapat Bisikan dari SBY Gitu Kalau PKS Itu dia Biasanya Majelis Uro Memberikan mandat Kepada Presiden PKS Kemudian disampaikan Kepublik PKB Itu juga ada Majelis Uro Nya kalau gak salah Terus Caimin sebagai Ketua Umum Terkadang merasa dirinya Ketum partai politik Itu merasa dirinya adalah Partai politik juga Jadi Akhirnya Mereka merasa Keselamatan diri mereka Adalah keselamatan parpol juga Nah padahal kan Tiada manusia Lepas dari dosa Tiada manusia Bersifat sempurna Itu tuh lagu nasib Zaman saya SD dulu Itu mengingatkan Jadi walaupun anda ketumpar Walaupun pasti anda ada salah Jadi jangan kemudian Karena merasa anda ada salah Takut deh Mempertanggungjawabkan kesalahannya Jadinya apa? Parpolnya Jadi Sandra Eh Kamu tolong ya Dukung anak saya ya Kalau anak saya gak didukung Nanti kita lihat loh Akibatnya Oh gak siap Saya selalu mendukung Apa kata Bapak ya Pokoknya Anak is the best Anak is the best Eh kamu juga jangan ya Maju-majukan kader sendiri ya Anak saya nih Mau maju nih Mantu saya mau maju nih Ayo loh Ayo loh Ayo loh Eh asisten saya juga mau maju nih Jadilah mereka tidak punya Independensi Ya Atau Kemewahan dalam memutuskan sendiri Nasib partai politik Karena merasa kalau mereka berseberangan Dengan kekuasaan Dengan kekuatan rezim Mereka harus berhadapan dengan kekuatan itu Dan akhirnya partai politiknya hancur Padahal dijamin tidak Andanya aja paling gak jadi ketua umum gitu Jadi partai politiknya masih ada Nah itu kadang-kadang Takut banget gak punya kekuasaan Takut banget gak jadi ketua umum Akhirnya Rezim dijilat-jilat Supaya dia tidak didongkleng Rezim dijilat-jilat Supaya dia tetap Awen Sebagai ketua umum partai politik itu Gak boleh begitu sebetulnya Karena partai politik itu Mestinya Memperjuangkan kesejahteraan rakyat Bukan hanya memperjuangkan Kesejahteraan Pengurus-pengurusnya saja Apakah sandra politik itu berkesinamukan Dengan adanya kadar potensial Dalam tubuh sebuah parko Kurang apa hebatnya Sosok yang namanya misalnya Airin Rahmidiani Atau Wayan Koster Jadi perjuangan Atau Siapa lagi Misalnya nama-nama hebat Di partai politik itu Yang akhirnya harus mengalah Atau minimal Menunggu Situasi Sampai kemudian Partai politik Memutuskan Kalau PDI perjuangan Ini masih independen Sampai hari ini Yang repot itu adalah Partai-partai politik lain Yang tersandra Ini kira-kira Setuju oleh rezim Gak kalau saya mengajukan Nama A Kira-kira setuju oleh rezim Gak kira-kira Pada saat saya mengajukan Nama B Nah itu yang terjadi Sebetulnya Nah dalam demokrasi siasat Ketua umum yang Tersandra ini Ya makin banyak juga Padahal kenapa Apa sebetulnya alasan mereka Membiarkan diri mereka Tersandra Nothing to do dengan Parpolnya Tidak ada hubungannya Dengan partai politiknya Ini tentang keselamatan Pribadi mereka Masing-masing Makanya sebagai ketua umum Partai politik Ya kalau salah juga Jangan Jangan salah-salah banget lah Ya salahnya Salah-salah Kenakalan remaja gitu lah Yang bisa Yang bisa dimaafkan Jadi jangan Kemudian besar-besar Karena kalau Kesalahannya besar-besar Direpot gitu Rezim yang Yang cerdas Rezim yang cerdik Atau licik lah bisa dibilang Makin besar Salahnya Makin dijadiin Ketua umum parpol tuh Karena makin tersandra dia Jadi gak ada tuh Ketua umum parpol lurus-lurus Terus direstui jadi rejim Apa? Direstui jadi ketua umum Sama rejim Gak bisa diatur Kalau salahnya banyak Kalau gak mau ke kanan Saya buka yang ini Kalau gak mau ke kiri Saya buka yang ini Jadilah dia tersandra Maka Pesan saya Buat para ketua umum Partai politik Atau buat Kader-kader Partai politik Yang mau jadi ketua umum Ingat Jangan perbanyak Salah Anda Tapi perbanyak Amal Anda Karena begitu Anda Punya banyak amal Itu Anda Tidak akan tersandra Rezim tidak akan Bisa menyandra Anda Partai politik Anda Juga jadi semakin kuat Ya Ya Begitulah kira-kira Walaupun Melawan partai politik Yang sudah dalam Cengeraman rezim Untuk dikalahkan itu susah Karena dia pasti akan Minta tolong terus Sama rezimnya Zim Tolong dong Saya mau maju nih Mau ada raker Mau ada munas Mau ada Rapat koordinasi nasional Pemilihan ketua umum Misalnya Nanti dibantuin sama rezim Ya Ngebantuinnya gimana Yang pernah jadi rezim Yang ngertilah Ya Saya kan belum pernah jadi rezim Tapi yang paling penting adalah Ya Jangan mau disandra lah Sandra gak enak Makanya kita mudah-mudahan nih Di zaman Pak Prabowo nanti Dengan nasionalismenya Pak Prabowo Dan kita harus dukung Pak Prabowo Tidak ada lagi Semoga Sandra-sandraan ketung partai politik Ayo Pak Prabowo Kamu bisa Kalau untuk Sandra partai politik Seperti Kata Genzet sekarang Jangan ya dek ya Saya Hendrik Satrio Setiap hari Senin sampai Jumat Jam 7 malam Atau jam 7.30 Hanya di Satgas Kritik Youtube TV One News Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh stay Sub indo by broth3rmax Terima kasih.